Intro Nah iya nih bu, kita mau jalan untuk meliput lagi Hai kawan maritim, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat soal biar Pagi ini kita akan pergi kemana mas? Ke Samudera Indonesia Kenapa nih kita ke situ bu? Ya Samudera Indonesia adalah salah satu perusahaan swasta perakalan yang tertua Benar sekali bu, dan punya sejarah panjang terhadap dunia kemaritiman Indonesia Oke yuk, tetap bersama Baik, siap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai kawan maritim, apa kabar? Hari ini di pagi hari Jumat ini Kita tampil kembali dalam satu topik yang menarik Kali ini masih tetap dalam program dunia kemaritiman Ke pelabuhan, perkapalan Dan kesempatan ini adalah sesuatu yang baru Selama ini kita sibuk di lingkungan BUMN Tapi kali ini kita akan mulai untuk ke perusahaan swasta Yaitu perusahaan yang cukup penting Karena ikut juga berjuang Sejak sebelum Indonesia kemerdekaan sebenarnya Tetapi ini semakin menjadi satu perusahaan yang cukup penting di dunia Pertabalan di dunia kemaritiman Setelah kemerdekaan kemaritiman Dan saya sibukkan apa? Samudera Indonesia Dan hari ini telah bersama saya Salah satu cucu-cucu dari Founders perusahaan Samudera Indonesia Pak Bani Maulana Pak salam dulu kepada Karanya Tizen Halo semua Ini luar biasa Karena di tengah kesubukan BIO BIO masih menyebabkan waktu itu Untuk menceritakan pengalaman BIO Ini dunia perkapalan sebagai Alhamdulillah Oke Pak Bani Ini luar biasa Terima kasih sebelumnya Karena Pak Bani sudah mau menyebabkan BIO itu tampil Kepada para kawaran manusia Dan juga Ini juga akan menyespirasi Pada generasi budaya kita Yang sudah mereka harus Mau Ikut dalam pembangunan Ibu nya kemaritiman Pak Bani ini Tidak kalau orang Tidak terkucuk-kucuk Gimana Pak? Kalau tidak salah Bapak ini kan salah satu cucu Wajah kapal Indonesia Yaitu Pak Sudarho Satomo Mungkin Bapak bisa ceritakan Bagaimana sih Pak Bisa Bapak Bisa tiba sudah menjadi Penerus dari Terhadap kapal Indonesia Iya terima kasih Sudah mau Mampir ke kantor samudera Dan Mengajak kawan Kawan-kawan maritim Jadi ikut berkunjung ya Ke kantor samudera Indonesia Ya saya tentu Tidak ujuk-ujuk Untuk ikut terlibat Bisa muda Indonesia Tapi memang Saya beruntung Dari sejak Kecil Saya cukup dekat Sama kakek saya Almarhum Padarpo Dan lebih beruntung lagi Ketika saya mulai bekerja Juga Masih mengalami Bekerja langsung Bersama beliau Jadi Silahnya Saya Belajar banyak Dari almarhum Padarpo Dan bahkan Sudah mengalami Masa itu Ketika Di awal-awal Mulai bekerja Dulu tahun 2 Ketika awal tahun 2000an Sampai Beliau meninggal Tahun 2007 Jadi Kira-kira Sejak mulai Ikut terlibat di kantor Ada 7 tahun Saya Berinteraksi dengan Padarpo langsung Sehingga Banyaklah saya bisa belajar Dari beliau Walaupun saya Sebelum-sebelumnya Dari kecil ya Belajar juga Tapi kan Dulu bukan Di kantor Gitu ya Jadi kalau Benar-benar Sejak mulai bekerja Pun masih mengalami Kehadiran Padarpo Gitu Jadi Ya kebetulan Saya memang Salah satu Sucu-sucu Yang Punya Minat Tinggi Terhadap Cerita Yang dulu Berkesimpung Di dunia maritim Dan di samudah Indonesia Jadi Saya punya Dari kecil Mungkin saya punya Rasa Keingin Tahuan yang tinggi Zaman sekarang Kepo Gitu ya Dan Saya Senang baca Jadi Kalaupun Lagi di rumah Aja di rumah Eyang gitu Di meja itu kan ada Buku-buku Atau ada Majalah Zaman dulu Banyak Artikel Koran Gitu ya Terus kalau saya lihat Ada tentang Pak Darpo Dan ada tentang Samuda Indonesia Pasti saya baca Padahal mungkin Masih anak-anak Gitu Nah dari saya sering Baca-baca Saya lihat Mungkin ada laporan Perusahaan Ada annual report Gitu ya Kalau zaman sekarang Terus Saking kepo-nya ya Udah apa yang dibaca Nanya Apa sih Ini apa Ini gimana Ceritanya Ini apa Jadi Memang Ada minat aja Gitu Memang Tertarik Dari tertarik itu Mungkin Gayung bersambut Juga kan Namanya Padarpo sendiri Yang Kalau tambah Ditanya kan Tambah seneng Ceritanya Tambah Seneng Untuk berbagi Nah Itu mungkin Sudah dimulai Sebelum Saya benar-benar Mulai bekerja Pas bekerja pun Kebiasaan itu Sudah biasa Bahwa Ingin tahu Cerita Dulu gimana sih Ini gimana sih Jadi Banyak Dapat sharing Pelajaran-pelajaran Di dunia Bisnis Di dunia Maritim Dan banyak Hal-hal tersebut Tidak ada Di Textbook ya Saya kemudian Waktu dulu Kuliah kan Di Ekonomi UI Kalau ini kan Juga dapat Cerita langsung Kayak gimana sih Susahnya Menjalani Perusahaan Atau Suluk-beluknya Nah itu Karena saya memang Suka nanya Suka Dan saya suka Mendengar cerita Pengalaman-pengalaman Terutama ya Terutama memang Pengalaman pada Repos sendiri Tapi Pada prinsipnya Saya suka juga Denger siapapun Punya pengalaman Sharing sampai sekarang Itu menurut saya Bisa membuat kita Sebagai generasi muda Belajar dari Pengalaman yang Sebelumnya Membuat kita Lebih cepat Belajar Dapat Ilmunya Dapat Pengalamannya Dan kemudian Di saat kita Punya kesempatan Untuk Mempraktekan Kesempatan kita Peluang kita Kita sudah Oh ya Dulu begini ya Mungkin kita cari Coba cara yang lain Di zaman sekarang Atau Oh dulu Kondisi yang Seperti itu Seperti ini Jadi kita tidak perlu Takut lagi Nah ikut Begitu-gitulah Kurang lebih Mungkin sedikit cerita Bahwa Kok bisa Saya Pertamanya sih Punya ketertarikan Dan minat Nah Ya Kebetulan Nasib Kebetulan Perjalanan Karir Ternyata Kok Apa namanya Jalannya Jodohnya Akhirnya Benar-benar Meneruskan juga Di Samudai Indonesia Dulu sih Tidak Tidak Bukan by design Gitu bu Bukan Bukan Merti nanti Akan jadi Gitu Gak sama sekali Gitu Gak terpikir Kalau boleh Kawan Mariti Dari usia berapa Sebenarnya Sebenarnya Bapak itu Sudah mulai Ada petertarikan Dan Apakah itu Langsung Kan Kalau Bapak usia Sebelum Tidak Tentu Belum Memikirkan Bisnis Belum Belum Tapi Baru tertarik Dulu Dengan dunia Perkapalan Itu Dari umur Berapa Wah Umurnya Kan Mesti Gak ingat Dari kecil Jadi Saya Itu Kan Dari lahir Kan Pakek Saya Kan Pengusaha Kapal Ayah Saya Kapten Kapal Bu Jadi Ayah Saya Pelaut Di Kapal Samudai Indonesia Jadi Dari Saya lahir Pun Jangan Jangan Belum Lahir Ibu Ketemu Ayah Naik Kapal Gitu Kan Jadi Apalagi Waktu Masih Anak Anak Waktu Masih Balita Pun Pasti Naik Turun Kapal Bu Dia Masih Belum Saya Nggak Ingat Sekarang Ya Sudah Memang Dunianya Ya Di Kapal Jadi Ayah Saya Dulu Masih Berlayar Waktu Awal Saya Masih Bayi Masih Berlayar Jadi Memang Sudah Biasa Lagi Waktu Sudah Mulai Gede Sudah Mulai Belum Gede Tapi Sudah Ingat Jalan Jalan Sama Ayang Bisa Jalan Jalan Ke Pelabuhan Ke Kapal Jadi Ketertarikan Sama Kapal Belum Mikir Bisnis Dari Kecil Sudah Sudah Seneng Sudah Tertarik Dari Sebelum Lahir Sudah Mungkin Ya Ada Spirit Jadi Jadi Nggak Eran Kalau Sekarang Betul Betul Pak Bani Ini Jangan Ditanya Lagi Dari A Sampai Z Dunia Perkapalan Nah Bapak Ayang Sudah Mungkin Ayah Mendorong Bapak Untuk Nantinya Akhirnya Berkesimpun Bisnis Perkapalan Enggak 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 Sejujurnya Enggak Baik Itu Eyang Maupun Ayah Atau Siapa Keluarga Yang Lain Juga Sebenarnya Membebaskan Kami 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 Semua Bukan Cuma Saya Saya Punya Adik Adik Dan Sepuku Sepuku Semua Sebenarnya Di Dibebaskan Apa Minatnya Ketertarikan Mau belajar Apa Kami Kami Cuma Dibekali Saya Kira Yang Paling Penting Yang Mereka Bekali Adalah Prinsip Bahwa Kami Harus Selalu Melakukan Kebaikan Itu Aja Bahwa Kebaikan Itu Dalam Bidang Apapun Silahkan Tidak Harus Perkapalan Tidak Harus Bisnis Apakah Itu Seni Atau Sosial Kebudayaan Itu Dibebaskan Dan Didukung Oleh Keluarga Jadi Kalau Saya Itu Memang Agak Kebetulan Tertarik Aja Sama Perkapalan Itu Benar-benar Tertarik Jadi Itu Juga Tertariknya Akhirnya Belakangan Juga Waktu Masih Lebih Kecil Lagi Jadi Yang Saya Punya Perusahaan Teknologi Informasi Juga Sudarko Corporation Dulu Saya Ngefans Lebih Sudarko Corporation Awalnya Wah Saya Mau Belajarnya Teknolog Computer Science Karena Saya Pikirnya Wah Saya Pengen Nanti Berkarir Di bidang IT Karena Punya Perusahaan IT Itu Malah Geser Kapal Kapal Tidak Tengah 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 Gitu Baru Baru Ke Tapi Menjawab Pertanyaan Ibu Didorong Enggak Di Ini Enggak Enggak Sama Sekali Bebas Saja Cuman Kan Saya Seneng 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 Lihat Seneng Lihat Seneng Lihat Laut Seneng Main Di Laut Seneng Ke Pantai Seneng Ke Pulau Gitu Jadi Tertarik Gitu Berjanya Perkapalan Ini ada Sekarang Perkembangan Punya Perkapalan Kemarik Gimana Itu kan Bukanku Pesat Apalagi Kalau dibandingkan Yang 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 Tapi Ini Ada Yang Kemarik Bapak Bisa Bisa Tetap Bertahan Dan Tetap Bisa Mengikuti Lihat Lihat Apa Lihat Apa Bisa Pertahan Ya Justru Memang Ada Yang Unik Dari Pelajaran Pelajaran Titipan Pak Sudarko Di Samudera Indonesia Itu Gampangnya Itu Dilambangkan Dengan Sebuah Moto Moto Perusahaan Kami Itu Berbunyi Sabar Tabah Tekun Iman Empat Kata-kata Itu Sabar Tabah Tekun Iman Di Kantor Samudera Indonesia Sejak Dulu Sampai Sekarang Pasti Ada Tulisan Itu Dan Itu Prinsipnya Prinsip Bahwa Kita Bekerja Harus Ingat Empat Prinsip Itu Nah Kalau Ibu Bertanya Gimana Caranya Bertahan Itu Sangat Menempel Di Mindset Kita Kami Semua Karyawan Bahwa Ya Berusaha Itu Perlu Sabar Kenapa Pasti Akan Ada Kendala Pasti Akan Ada Tantangan Pasti Akan Ada Mungkin Kita Anggap Masalah Tapi Sebenarnya Kita Dikasih Tantangan Bagaimana Cari Solusinya Gimana Ada Kondisi Yang Kurang Baik Bagaimana Bisa Bikin Lebih Baik Nomor Satu Harus Punya Sabar Kalau Tidak Ada Kesabaran Mungkin Gampang Nyerah Kalau Nyerah Ya Tidak Bertahan Kita Sudah Sejarah Panjang Lebih Dari 70 Tahun Sekarang Perjalanan Perusahaan Tentu Ada Faktor Tersebut Empat Itu Sabar Kemudian Tabah Ya Sabar Kadang-kadang Ada Kita Mbilang Sabar Sabar Aja Tidak Cukup Kalau Tidak Tabah Juga Akhirnya Ekstral Dijalanin Juga Bukan Cuman Berdiam Diri Tapi Juga Terus Berusaha Dan Terus Mencari Jalan Keluar Inovasi Yang lain Kemudian Yang ketiga Tekun Jadi Tidak Boleh Males Tidak Boleh Komplesen Itu Terlalu Cepat Puas Terlalu Berbesar Hati Berbangga Diri Sombong Sudah Merasa Paling Baik Kita Terus Harus Tekun Harus Rajin Harus Belajar Mungkin Membaca Mungkin Juga Bertanya Agar Kita Terus Bisa Terus Meningkatkan Dan Memperbaik Diri Dan Ingat Bahwa Itu Semua Hanya Bisa Kalau Kita Punya Iman Kita Percaya Bahwa Kehadiran Kita Di Dunia Dan Juga Rezeki Kita Jalan Kita Semua Dibukakan Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Bahwa Kita Menjalani Dengan Dasar Minta Ridonya Bahwa Semua Usaha Kita Tidak Ada Artinya Kalau Kita Tidak Dasarkan Atas Keimanan Kita Kepada Tuhan Untuk Bisa Berbuat Baik Jadi Gimana Rahasia Samudera Bisa Bertahan Lebih Dari 70 Tahun Karena Yang Dipesan Yang Kita Ingat Kerja Sesusah Apapun Kondisi Sesusah Apapun Apakah Kapal Apakah Pelabuhan Di Darat Dimanapun Kondisi Masalah Keuangan Masalah Hukum Masalah Sabar Sabah Itu Warisan Utamanya Di Samudera Gitu Berarti Kalau Semua Karyawan Samudera Insya Allah Amin Amin Kawan Mariti Ini Empat Prinsip Ini Yang Harus Kita Pita Toladani Karena Inilah Yang Menjadikan Samudera Indonesia Sampai Hari Ini Tetap Bisa Bertahan Terus Bisa Berperan Di Perekonomian Indonesia Amin Sekarang Perusahaan 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 Milik Peribun Asli Orang Indonesia Itu Ini Bagaimana Menurut Bapak Investor Perusahaan Perusahaan Yang Join Perusahaan Kerjasama Dengan Asing Apakah Tadi Tempat Prinsip Itu Yang Tetap Dipakai Atau Ada Ada Juga Ini Strategi Lain Bersaing Dengan Pemodal Asing Kalau Saya itu Kan Lahir Indonesia Sudah Merdeka Tapi Pak Darpo Lahir Itu Indonesia Belum Merdeka Jadi Generasi Beliau Mengalami Di masa Muda Di mana Ingin Melihat Negrinya Bangsanya Merdeka Jadi Ada Suatu Semangat Yang Nasionalisme Yang Saya Bayangkan Jauh lebih Tinggi Daripada Anak Zaman Karena Kita Enak Enak Aja Dari lahir Pun Sudah Merdeka Kadang Kadang Lupa Untuk Terus Membangun Bangsa Agar Bisa Bersaing Di dunia Tidak Hanya Tidak Hanya Ini Negeri Kita Tapi Kita Lupa Siapa Yang Jadi Tuan Rumah Di Negeri Sendiri Nah Ini Yang Kita Tidak Boleh Lupa Karena Saya Mengalami Tadi Masih Kenal Sama Pak Darpo Dan Teman Temannya Jadi Ikut Membayangkan Seperti Apa Kalau Kita Punya Negara Belum Merdeka Masih Dijajah Masih Belum Jadi Semangat Mereka Itu Saya Merasakan Bahwa Dari Cerita-cerita Dari Ini Bahwa Tujuan Membangun Perusahaan Itu Bukan Untuk Mencari Keuntungan Aja Atau Mencari Apa Kayaan Gitu Bukan Tapi Untuk Menunjukkan Bahwa Bangsa Indonesia Bisa Ini Kita Ini Bangsa Indonesia Ini Negara Kita Sangat Luas Kepulauan Terbesar Banyak Di Dunia Dari Sabah Kemeroke Butuh Pelayaran Yang Kuat Dari Kita Sendiri Dari Bangsa Sendiri Bukan Hanya Pelayaran Asing Saja Yang Bisa Ber Keliaran Keliaran Di Kepulauan Dan Perairan Indonesia Itu Semangatnya Itu Semangatnya Ingin Mengisi Setelah Merdeka Isilah Kemerdekaan Ini Isilah Perekonomian Indonesia Dengan Hasil Karya Bangsa Sendiri Juga Tidak Menutup Bahwa Sebagai Warga Dunia Dan Kita Menjadi Bagian Dari Dunia Internasional Tentu Kita harus Bekerja Sama Dengan Semua Negara Kita Tidak Punya Musuh Lagi Setelah Kita Merdeka Kita Semua Tidak Memiliki Musuh Tidak Harus Berperang Tapi Kita Harus Bersaing Kita Harus Menunjukkan Kita Juga Bisa Menjadi Lebih Baik Menjadi Maju Dan Berdiri Di atas Kaki Sendiri Nah Itu Semangatnya Yang Diwariskan Bahwa Samuda Indonesia Alhamdulillah Perusahaan Masih Swasta Nasional Sampai Saat Ini Tentunya Dimiliki Oleh Orang Indonesia Tentunya Meskipun Sekarang Kita Sudah Menjadi Perusahaan Terbuka TBK Tetap Di Indonesia Mudah-mudahan Juga Dikenal Di Luar Di Pelabuhan Pelabuhan Di luar negeri Kalau Sudah Ada Kapal Dengan Bendera Es Dan Merah Putih Itu Dari Indonesia Sudah Sudah Samuda Itu Identitasnya Dari Kami Sudah Berada Di Kantor Samuda Itu Memang Dari Dulu Dari Tahun 60-an Pun Sudah Ada Di Eropa Jepang Memang Karena Kita Punya Layanan Yang Internasional Sekarang Juga Ada Di Mungkin Hampir 20 Negara Kantor Kita Di Luar Indonesia Tapi Dikenal Adalah Perusahaan Yang Asalnya Dari Indonesia Membawa Bendera Merah Ini Yang Menjadi Semangat Kita Semangat Gimana Caranya Biar Orang Indonesia Bangsa Indonesia Juga Bisa Maju Di Pelayaran Di Dunia Maritim Jangan Jangan Sampai Kalah Sama Bangsa Pak Ini Yang Menarik Dunia Kepakalan Maritiman Ini Kan Masuk Salah Satu Yang Program Utama Ini Yang Terus Akan Diri Prioritaskan Untuk Memuasai Dunia Kemaritiman Melahit Koros Maritim Menjadikan Koros Maritim Ini Menurut Bapak Itu Seberapa Satu Terlalu Menjadikan Dulu Kemudian Itu Sangat Besar Karena Memang Indonesia Itu Kan Adalah Suatu Negara Yang Disatukan Oleh Laut Pulau Pulau Kita Ini Disambung Oleh Laut Laut Jawa Menyambungkan Antara Jawa Dan Kalimantan Sumatera Dan sebagainya Itu kita Disatukan Dan bersambung Dengan laut Daratan kita Disambungkan oleh laut Jadi Kalau disambungkan Dengan lautnya Jangan sampai Di laut itu Tidak ada Aktivitas Perekonomian Kita Dan Terlebih Lagi Tentu Teman-teman Sekarang Sadar Indonesia Itu Kaya Luar Biasa Kekayaan Alam Sangat Luar Biasa Apakah Itu Dari Hasil Perhutanan Kebunan Pertambangan Juga Menjadi Keputatan Indonesia Bisa Jadi Itu Belum Ada Apa-apanya Dibandingkan Hasil Kelautan Hasil Dari Laut Indonesia Jadi Dari Hasil Maritim Kita Sendiri Maritim Juga Lebih besar Lagi Jauh Lebih Kayak Dan Itu bukan Hanya Dari Sesuatu Yang Barang Barang Yang Harus Menghasilkan Kekayaan Uang Haja Tapi Juga Adalah Keanekaragaman Hayati Kecantikan Keindahan Kita Jaga Dan Kita Lestarikan Bagi Indonesia Dan Juga Bagi Dunia Jadi Perekonomian Kita Sangat Penting Terkait Dengan Maritim Dan Bagaimana Kita Mengelola Karya Manusia Yang Berhubungan Dengan Maritim Nah Itu Tentu Manusia Perlu Melakukan Itu Dengan Belajar Terus Menerus Memperbaiki Bagaimana Kita Mengelola Diri Kita Di Laut Kalau Transportasi Dengan Kapal Tentu Harus Semakin Hari Semakin Baik Harus Bisa Semakin Hari Semakin Ramah Lingkungan Harus Tidak Mencemari Laut Kita Kalau Kita Berwisata Juga Harus Bisa Menjaga Dan Menikmati Keindahannya Dan Kita Jadikan Kebanggaan Kita Seluruh Dunia Juga Dan Juga Memang Kita Nikmati Jangan Sampai Rusak Keindahan Laut Indonesia Itu Dan Itu Akan Menjaga Keharmonisan Ekosistem Lingkungan Juga Kesehatan Kesehatan Kita Semua Juga Jadi Memang Menurut Saya Mengutamakan Industri Maritim Yang Sehat Yang Baik Yang Ramah Terhadap Kehubungan Itu Akan Semakin Memberikan Masa Depan Yang Cerah Bagi Indonesia Karena Kita Akan Semakin Mendapatkan Hasil Positif Dari Laut Kita Dan Kita Juga Akan Di Menurut Saya Akan Dihormati Di Dunia Juga Kalau Kita Memang Mengelola Dengan Baik Kita Tahu Banyak Maling Dari Luar Negeri Yang Mencuri Kekayaan Laut Di Indonesia Kalau Kita Biarin Kalau Saya Selalu Diajarin Sama Ayah Saya Kalau Sampai Ada Dompet Kamu Hilang Dicuri Oleh Maling Gitu Cokpet Mungkin Bahwa Cokpet Mencuri Itu Urusan Dia Salah Dia Tapi Kalau Dompet Kamu Kamu Taruh Di Meja Dan Tidak Dijaga Yang Salah Kamu Jadi Maling Dia Mengambil Salah Dia Tapi Kalau Kita Tidak Menjaga Itu Salah Kalau Laut Kita Tidak Rawat Dengan Baik Kalau Negara Kita Tidak Kita Jaga Dengan Baik Kalau Kita Biarkan Saja Tidak Ada Patrol Yang Baik Tidak Ada Pengelolaan Yang Baik Maka Orang Mondar-mandir Di Laut Indonesia Seenaknya Merusak Atau Mengambil Kesayanya Itu Salah Kita Juga Nah Inilah Yang Generasi Mudah Semangat Kawan-kawan Maritim Semangat Kita Ini Sudah Dikasih oleh Tuhan Kayaan Laut Kayaan Alam Yang Luar Biasa Besar Kita Jangan Terlena Tidak 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 Menjaga Ya Kawan Maritim Luar Biasa Ternyata Semangat Juang Yang Diwariskan Oleh Pak Sudarko Itu Masih Terus Melotak Dalam Benap Dan Sungguh Pak Bani Sebagai Salah Satu Jujud Nah Pak Karena Kita Perjuangan Ini Harus Terus Dan Kita Tidak Bisa Hanya Bernostalgia Kedelapan Tapi Juga Kita Harus Mempersiapkan Diri Jadi Mungkin Pak Bani Bisa Memberikan Harapan Saran Kepada Para Generasi Muda Kawan Maritim Yang Nanti Akan Mengisi Juga Pembangunan Indonesia Di Dunia Kemaritim Apa Kira-kira Saran Pak Bani Terhadap Para Generasi Muda Yang Penduduk Indonesia Cukup Besar Salah Satu Negara Yang Penduduk Cukup Besar Gendudinya Cukup Besar Tapi Mereka Perlu Pemahaman Salah Satu Yang Harus Mereka Kuat Adalah Dunia Betul Ya Kita Harus Sadar Kita Ini Negara Besar Saat Ini Kita Negara Terbesar Di Asia Tenggara Kita Juga Negara Yang Penduduknya Terbesar Keempat Di dunia Nomor Empat Di dunia Secara Perekonomian Kita Sekarang Mungkin Secara GDP Itu Sudah Nomor Tujuh Dunia Dan Akan Terus Naik Kelasnya Dengan Kita Membangun Kompetensi Dan Terekonomi Peluang Kita Sangat Besar Dan Ingat Kita Negara Archipelago Kepulauan Yang Perbesar Di Dunia Menurut Menurut Saya Generasi Muda Itu Perlu Membuka Selalu Membuka Wawasan Tadi Ibu Memulai Diskusi Saya Cerita Saya Suka Belajar Banyak Dari Pendahulu Senior Kakek Yang Dari Temannya Semua Yang Lain Untuk Belajar Apa Yang Sudah Dilakukan Dari Generasi Pendahulu Peran Kita Kedepan Harus Lebih Cepat Harus Sesuatu Yang Belum Dilakukan Kita Lakukan Lebih Baik Lagi Nah Saya Suka Belajar Dari Mana-mana Dari Segala Sumber Dan Juga Dari Segala Tempat Kita Tidak Boleh Merasa Kita Tadi Dengan Tadi Kita Sudah Indonesia Hebat Ranking Tinggi Tapi Ingat Kita Juga Banyak Tertinggalan Kita Negara Yang Lautnya Sangat Bucar Luahnya Banyak Tapi Secara Fasilitas Maritim Secara Pengelolaan Kegiatan Maritim Konektivitas Laut Konektivitas Air Gitu Ya Transportasi Penumpang Penyebrangan Feri Sebagainya Tandar Kita Jauh Belajarlah Dari Negara Negara Tetangga Bahkan Negara Yang Kepulauannya Jauh Lebih Sedikit Dari Kita Atau Bahkan Yang Negaranya Juga Lebih Tidak Sekaya Kita Contoh Saya Dulu Pernah Juga Kuliah Di Australia Australia Itu Negara Kecil Tidak Tidak Punya Dia 200 Lewat 10 Juta Jiwa Seperti Kita Dan Dia Keba Adalah Satu Benua Yang Tengahnya Itu Kebanyakan Hanya Gurun Aja Desert Aja Tapi Hidup Di Pesisir Nya Itu Semua Kota Kota Besar Diktar Kegiatan Mereka Di Pesisir Sangat Aktif Penduduknya Itu Hampir Semua Itu Bermain Di Laut Bermain Dengan Kapal Atau Boat Atau Sailing Itu Bahkan Industri Maritimnya Lebih Maju Dari Kita Kan Itu Bikin Ya Tanda Kutip Bikin Panas Kalau Saya Panas Semangat Terbakar Semangat Jangan Kalah Dong Kita Lebih Punya Laut Yang Lebih Kaya Lebih Indah Kita Bisa Main Main Di Laut Sepanjang Tahun Mereka Mungkin Kalau Udah Musim Dingin Udah Kedinginan Tapi Mereka Masa Lebih Maju Masa Merawat Kapal Lebih Baik Masa Membangun Industri Perkapalan Masa Lebih Bagus Masa Ferry Lebih Bagus Masa Penyeberangan Antar Kota Juga Dikelola Dengan Baik Padahal Marketnya Lebih Kecil Bayangkan Jadi Pesan Menurut saya Generasi muda Membuka Wawasan Belajarlah Dari Tempat Tempat Yang Sudah Menunjukkan Bahwa Bisa Loh Dikelola Lebih Bagus Udah Ada Contohnya Tinggal Coba Kerjain Di Rumah Kita Sendiri Sehingga Rumah Kita Lebih Baik Dan Akan Jauh Lebih Menarik Untuk Kita Nikmati Sendiri Dan Juga Untuk Siapapun Para Wisatawan Dunia Juga Makin Senang Berkunjung Ke Indonesia Untuk Bermisata Ataupun Kalau Mereka Ingin Invest Bersama Kita Membangun Indonesia Kita Terbuka Bagaimana Membuat Indonesia Menjadi Lebih Maju Dan Saya Kalau Kerja Kapal Memang Bukan Dari Sesebarang Dari 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 Sesebarang Karena Semuanya Harus Lajar Kelajaran S Dari Disiplin Apakah Menurut Berapa Kini Kita Menjadi Dalam Saat Bagaimana Harus Kita Contohnya Dari Masalah Dari 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 Generasi Mudah Supaya Mereka Apakah Menurut Pak Bani Pendidikan Di bidang Kemaritiman Indonesia Negara Kemaritiman Bersama Tentu belum Cukup Dan mungkin Tidak Akan Pernah Cukup Artinya Bukan Gini Kita Akan Terus Perlu Menerus Menerus Memperbaiki Pendidikan Kita Terus Akan Belajar Hingga Nafas Terakhir Kita Hembuskan Itu Pasti Semua Manusia Akan Belajar Terus Dunia Pendidikan Kita Jelas Belum Menjadi Salah Satu Yang Terbaik Dibandingkan Dengan Negara Lain Itu Banyak Sekali Room For Improvement Untuk Dunia Pendidikan Pendidikan Markim Juga Begitu Dan Tidak Sekolahnya Juga Jumlahnya Juga Belum Cukup Kita Harus Bangun Sebanyak Banyaknya Dan Tingkatkan Juga Kompetensinya Sebanyak Banyaknya Untuk Bisa Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dan Kualitas Masyarakat Maritim Kita Apakah Itu Pekerja Maupun Siapapun Kita Yang Memang Hidup Di Dunia Maritim Kita Tidak Harus Menjadi Pekerja Di Dunia Maritim Tapi Kita Hidup Di Bersanggung Jawab Bagaimana Kita Bisa Menjalannya Lebih Baik Dan Memang Otomatis Sebenarnya Bu Kalau 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 Teman-teman Itu Tahu Rasanya Menjadi Pelaut Atau Rasanya Ikutlah Berlayar Berlayar Itu Bukan Buat Orang Manja Laut Itu Tidak Mungkin Manja Karena Kalau Cuman Naik Kapal Di Atas Pelabuhan Tidak Akan Merasakan Kalau Naik Kapal Kemudian Di Tengah Laut Udah Tahu Rasanya Diombang Ambing Ombak Udah Tahu Rasanya Bagaimana Mengelola Laut Bagaimana Berlayar Berapa Berat Tahu Bahwa Pelaut Itu Orang Orang Saf Mentalnya Itu Harus Kuat Dan Tadi Modalnya Lupa Kenapa Bisa Enggak Tenggelam Kenapa Bisa Berlayar Kenapa Bisa Sampai Dari Pulau Ke Pulau Lain Karena Berkat Tuhan Kita Dikawal Tuhan Dijaga Oleh Tuhan Jadi Selain Bahwa Kita Harus Saf Perjuangan Yang Teras Juga Harus Menjadi Orang Yang Ingat Tuhan Kita Terlalu Ingat Kita Berlindung Sama Siapa Tidak Mampu Manusia Berlindung Di Tengah Lautan Tanpa Ada Pertolongan Kalau Di Laut Tidak Bisa Lihat Apa Di Tengah Tengah Daratan Pun Tidak Terlihat Apa Daya Upaya Kita Kalau Tidak Ada Pertolongan Jadi Kadang-kadang Kita Lupa Itu Nah Ini Yang Selain Mentalnya Harus Mentalnya Berjuang Dengan Kuat Tapi Juga Jiwanya Lalu Ingat Kita Adalah Makhluk Kita Tuhan Yang Harus Berbangsi Sebaik-baiknya Banyak Nasihat Nasihat Dan Juga Rahat Bagaimana Kita Bisa Berkahan Di Dunia Dunia Maritima Dalam hal ini Dunia Perkapalan Dan Tadi Empat Prisip Yang Keren Sabar Sabar Tekun Dan Imah Itu Harus Dipegang Dan Tadi Pak Bani Menjelaskan Ternyata Kita Masih Perlu Banyak Generasi Muda Yang Berkecilung Di Dunia Maritima Dan Mungkin Ini Dunia Pendidikan Maritima Masih Terbuka Luas Luang Untuk Buka Dunia Pendidikan Di Bidang Maritima Nah Terakhir Pak Bani Harapan Pak Bani Untuk Atau Masih Pak Bani Untuk Generasi Mudah Kita Supaya Laut Kita Nanti Bisa Kita Pegang Pendiri Jangan Sampai Dikuasai Oleh Bangsa Aci Ya Kita Apa Namanya Jangan Lupa Untuk Bersyukur Bersyukur Bahwa Kita Beruntung Sekali Terakhir Sebagai Orang Indonesia Tapi Juga Jangan Sampai Itu Membuat Kita Terlenah Tombong Dan Membuat Kita Berhenti Belajar Berhenti Berusaha Membuat Diri Kita Menjadi Lebih Baik Terus Itu Yang Akan Membuat Orang Indonesia Manusia Indonesia Dan Kemudian Tanah Air Kita Jadi Lebih Maju Di Masa Depan Itu Tergantung Sama Generasi Muda Bukan Tergantung Kita Lagi Tergantung Penerus Penerusnya Nanti Bagaimana Semangat Bangga Jadi Orang Indonesia Tapi Juga Semangat Untuk Menjadi Generasi Indonesia Yang Lebih Baik Di Depan Harus Belajar Terus Oke Pak Bani Terima kasih Atas Waktunya Yang Bekerja Tetapi Fakta Harus Memberikan Informasi Pada Pak Ketawa Mata Dan Kemudahan Apa yang Tadi Dijelaskan Oleh Pak Kita Menyemangati Para Generasi Dan Menimpirati Para Generasi Bahwa Mereka Harus Bisa Seperti Pak Bani Mengisi Di Dunia Kemaritiman Bagian Negara Kita Yang Lebih Besar Dari Dekat Amin Amin Waktu Juga Kawan Maritim Yang Harus Memitakan Kita Dan Tetap Ikuti Sayangan Kami Berikutnya Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment And Subscribe Oke Kita Sudai Pak Kamu Aku Cinta Maritim Kawan Maritim Mak you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!